. Setetes darah muncul di udara, membawa aura pembunuh yang tak terbatas. Lengan rusue berayun saat dia berbisik. Darah menyebar dengan cepat, membentuk pola yang aneh. Iblis darah, keluar. Raungan rendah bergema di udara, menyebabkan kekosongan bergetar dengan suara mendengung. Pola di udara bersinar terang, memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Kemudian, lengan berwarna merah darah terulur, seperti iblis yang kembali dari neraka. Akhirnya, Blood Demon yang ganas muncul di depan Lin Suan. Blood Demon tampak seperti manusia, tetapi memiliki empat lengan dan tanduk di kepalanya. Darah menetes dari tubuhnya. Rusue berdiri di kejauhan, bibir merahnya sedikit terbuka, mengeluarkan gelombang suara yang aneh. Berdengung. Setan darah tiba-tiba menyerang Lin Suan. Keempat lengannya melambai tanpa henti, membentuk langit yang penuh bayangan kepalan tangan. Lin Suan meninju seperti sambaran petir. Energi mengerikan menghantam tubuh Blood Demon, menyebabkan riak. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di tubuhnya, tetapi sebagian besar kekuatan tinju Lin Suan diserap oleh cairan yang mengalir di tubuh Blood Demon. Apalagi lubangnya sembuh dengan cepat. Tidak hanya itu, karakteristik terbesar dari Blood Demon adalah dia tidak takut terhadap rasa sakit. Itu adalah mesin pembunuh. Mengaum. Blood Demon meraung, dan keempat lengannya membentuk bentuk berbeda, membentuk serangan besar. Bang, ledakan, dentang. Lin Suan menyerang dengan sekuat tenaga, bentrok dengan Blood Demon. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, keduanya menemui jalan buntu. He he, aku akan mengambil kepalamu. Ru Sue tertawa jahat. Huff, istana iblis ekstrim ungu tidak lebih dari ini. Lin Suan mencibir. Badai petir. Busur listrik emas melonjak, angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Blood Demon terkena petir dan menjerit. Mendesis. Mendesis. Seperti es yang bertemu api, ia terus mencair. Di bawah pengaruh busur listrik emas, luka mengerikan muncul di tubuh Blood Demon. Suara mendesing. Blood Demon mundur dan berdiri di samping Ru Sue. Tidak mungkin. Blood Demon ku tidak takut dengan petir biasa. Wajah Ru Sue menjadi gelap saat dia melihat busur listrik emas dengan ketakutan. Beraninya kamu menyakiti Blood Demon ku. Aku akan membunuhmu. Aku sudah membunuh beberapa murid istana iblis ekstrim ungu. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Lin Suan berkata dengan nada menghina. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Apa? Beraninya kamu membunuh murid istana iblis ku. Murid Ru Sue mengecil. Aku ingin meminum darahmu, memakan dagingmu, dan membuatmu jatuh ke neraka selamanya. Sekering, tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi awan kabut darah yang menyatu ke dalam tubuh Blood Demon. Weng! Weng! Dalam sekejap, dua kilatan dingin muncul di rongga mata Blood Demon. KKK! Blood Demon mengguncang tubuhnya, dan luka yang disebabkan oleh busur petir emas dengan cepat sembuh. Tidak hanya itu, aura di tubuhnya jauh lebih kuat, hampir mencapai lapisan ketujuh spiritual Ocean Tier. Sekarang, aku tidak akan takut lagi dengan kilat emasmu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Ru Sue tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lin Suan. Kempat lengannya menari dengan cepat, dan serangan mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Lin Suan. Hong lama sekali. Petir emas melonjak dan berubah menjadi binatang petir, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Percuma saja, Ru Sue tertawa keras, mengepalkan tinjunya, dan meninju binatang petir itu, menghancurkannya. Lin Suan mengerutkan kening, dan matanya berangsur-angsur menjadi galak. Saat berikutnya, cahaya pedang menyala. Seperti angsa yang anggun, ia berubah menjadi busur aneh di udara. Ah! Ru Sue berteriak dan mundur dengan ngeri. Ini, maksud pedang. Sialan, kamu adalah seorang kultifator pedang. Tanda pedang yang menakutkan muncul di dadanya, hampir membelahnya menjadi dua. Mari kita akhiri ini. Niat pedang Lin Suan terus meningkat. Tanda berbentuk naga di tubuhnya bersinar, dan kepala naga meraung. Membelanjakan. Sebuah pedang ditebas, seolah-olah terdengar auman naga. Cahaya pedang itu sangat cepat, dan langsung menyelimuti Ru Sue. Kotoran, kotoran. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, tajam hingga ekstrim. Tiga dari empat lengan Ru Sue patah, dan dadanya dipukul lagi. Tidak, aku tidak ingin mati. Teknik disintegrasi tubuh setan darah. Ru Sue berteriak ngeri. Blood Demon meledak, membentuk ribuan garis darah yang mengalir ke segala arah. Banyak dari mereka yang mengebor ke dalam tanah dan dinding batu, menghilang. Lin Suan tidak menyerang lagi. Serangan pedang itu telah melukai Ru Sue dengan parah, dan dia tidak akan mampu bertarung setidaknya selama setengah tahun. Dia menyingkirkan pedang panjangnya dan terus berjalan ke depan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara sesuatu menerobos udara di belakangnya. Lin Suan berhenti dan berbalik. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok mendarat. Itu adalah Jiang Rue dan lelaki tua pendek itu. Orang tua pendek itu melihat bekas pedang di sekelilingnya dan merasakan sisa aura di udara. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh niat pedang yang tajam. Huh, pembohong besar. Jiang Rue mendengus. Saya bukan pembohong. Lin Suan menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyangka Anda menjadi seorang kultifator pedang. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pria tua pendek itu memandang Lin Suan dan memuji. Kamu merayuku. Lin Suan tersenyum. Di depan berbahaya. Kenapa kita tidak pergi bersama? Dia dapat melihat bahwa lelaki tua pendek itu tidak mempunyai niat buruk. Lin Suan juga merasa bahwa identitas Jiang Rue tidak sederhana. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengambil segenggam buah roh untuk memberi makan monyet. Baiklah, pria tua pendek itu tersenyum. Di sisi lain, Jiang Rue cemberut dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ketiganya bergerak maju dengan cepat dan akhirnya mencapai akhir. Ada tembok tebal di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Ini jalan buntu. Orang tua pendek itu terkejut. Mata Lin Suan berkedip. Dia mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa tembok itu sangat tebal. Suara mendesing. Dia mengambil monyet putih kecil itu dan mencubit wajahnya dengan jarinya. Tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Wajah monyet seputih salju itu berubah. Ia mendengus ketidakpuasan dan melompat ke pelukan Jiang Rue. Janji-janji. Monyet itu memberi isyarat. Apa isinya? Jiang Rue bertanya sambil memeluk monyet itu. Dikatakan ada di balik tembok ini. Lin Suan mengangkat bahu. Setelah itu, mereka bertiga mulai mencari dengan cermat. Orang tua pendek dan Lin Suan bahkan mulai membombardir tembok. Namun, mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika terowongan itu hancur, mereka akan hancur. Mungkinkah ada jebakan? Lin Suan bingung. Tidak ada jebakan apapun. Ayo kita lewati, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Berkeliling, Lin Suan bingung. Kamu tahu tentang tikus bumi, kan? Lord Alkohol tidak menjelaskan lebih lanjut. Mulut Lin Suan bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Teman-teman, kenapa kita tidak menggali lubangnya? Di dua terowongan lainnya, semua orang diserang oleh makhluk bawah tanah. Terowongan di sebelah kiri memiliki kadal api yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan terowongan di sebelah kanan memiliki kalajengking api. Setelah semua perhitungan, terowongan Lin Suan adalah yang paling aman. Namun, para pejuang di kedua sisi keluar dari terowongan setelah pertempuran berdarah. Dunia bawah tanah yang luas muncul di hadapan mereka. Ada jurang magma dan bebatuan bergerigi. Dari waktu ke waktu, gelombang panas akan melonjak. Di tengahnya ada magma raksasa yang terus-menerus menggelembung dan mengeluarkan panas yang menyengat. Dan di tengah magma ada sebuah batu besar dengan tanaman berwarna merah menyala yang tumbuh di atasnya. Di atasnya, ada buah rose ukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya warna-warni. 222. Mata semua orang membara saat menatap buah merah di lahar. Buah naga. Seorang prajurit dari keluarga Lai berseru sambil mengepalkan tangannya rat-rat. Mata Meng Yan berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Bibirnya membentuk senyuman. Dia dengan hati-hati menatap buah merah di kejauhan. Buahnya berbentuk lonjong dengan empat tonjolan di kulitnya, seperti empat buah naga melingkar. Itu benar-benar buah naga api. Ekspresi Meng Yan membara. Zhu Hao terkejut, ini adalah buah roh kelas 6. Buah naga, buah roh kelas 6. Itu adalah buah roh yang sangat berharga bahkan di negara Asia. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Siap-siap. Seorang prajurit dari keluarga Lai berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, tiga sosok keluar dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga sosok itu memiliki aura yang kuat saat berubah menjadi cahaya dan terbang dengan cepat. Beraninya kamu. Ketika seniman bela diri dari kekuatan lain melihat ini, mereka juga mengirimkan seniman bela diri mereka. Selain orang-orang dari sekte api bumi dan persatuan prasasti, total ada sebelas orang yang bergegas menuju buah naga. Gelembung di magma bergejolak dan perlahan-lahan mendidih. Ah. Beberapa pejuang di alam langit kelima laut spiritual pertahanan energi rohnya tertembus oleh percikan lahar. Luka mengerikan muncul di tubuh mereka. Setelah berjuang beberapa saat, tiga prajurit jatuh ke lahar dan berteriak. Namun tak lama kemudian, hatinya tenggelam. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat lahar merah menyala dengan ketakutan. Tak seorang pun di bawah alam roh harmonis akan dapat melarikan diri dari panas seperti itu. Mudah-mudahan kali ini mereka berhasil. Banyak prajurit dari berbagai kekuatan berdoa. Bodoh, bagaimana mungkin? Zuhau berkata dengan nada menghina, buah roh jenis ini tidak bisa dipetik dengan mudah. Seolah menanggapi perkataannya, gelombang setinggi lima meter tiba-tiba melonjak dari lahar. Bagaikan air terjun kecil, lahar merah menyala meledak di udara. Ah! Beberapa jeritan lagi terdengar saat beberapa prajurit jatuh ke dalam lahar. Wajah para prajurit yang tersisa berubah saat mereka mengaktifkan energi roh mereka secara ekstrim. Mengaum! Raungan pelan terdengar dan bergema di udara. Sesosok tubuh tinggi muncul dari lahar, memancarkan aura iblis yang menakutkan. Lampu merah menyala seolah ingin mengoyak udara. Seluruh lava membentuk energi merah tua. Peng-peng-peng! Seniman bela diri yang tersisa tidak dapat mengubah arah mereka di udara dan terkena energi ini, jatuh ke dalam lava satu demi satu. Suara mendesing. Sosok merah menyala itu mendarat di atas batu dan memandang semua orang dengan ekspresi garang. Ekspresi para pejuang di pantai berubah berulang kali. Terutama keluarga Lai dan keluarga lain yang mengirimkan prajurit, mereka patah hati. Mereka adalah elit keluarga, namun mereka kehilangan nyawa begitu saja. Aura iblis yang sangat berat. Meng-yan menarik nafas dalam-dalam. Semua orang melihat sosok itu dengan ketakutan dan tanpa sadar mundur dua langkah. Itu adalah kera iblis setinggi tiga meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan kulitnya seperti baju besi kristal, memancarkan cahaya gelap. Aura ini mungkin berada di puncak peringkat kelima. Diakon Wang menghela nafas. Binatang iblis peringkat lima setara dengan prajurit di langit ketujuh alam lautan roh. Binatang iblis peringkat lima puncak dekat dengan alam roh harmonis. Selain itu, binatang buas awalnya lebih kuat dari seniman bela diri pada level yang sama. Hampir tidak ada seorang pun di sini yang menandingi kera raksasa itu. Ada pun taktik gelombang manusia, bahkan lebih buruk lagi. Seniman bela diri biasa bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari monster kera. Adegan tadi sudah cukup untuk menjelaskan masalah ini. Tujuh atau delapan prajurit, setengah dari mereka berada di langit ke enam alam lautan roh, namun mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kera monster itu. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Semua orang tidak mau. Itu adalah buah roh peringkat enam. Sejak zaman kuno, alam roh harmonis adalah rintangan yang menghalangi sebagian besar prajurit di luar pintu. Hanya sedikit orang yang mampu melampauinya dan menjadi ahli sejati. Namun, dengan buah roh peringkat enam semacam ini, ada kemungkinan besar seorang pejuang bisa memasuki alam roh harmonis. Ini juga alasan mengapa semua orang menjadi gila. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak bisa memasuki alam roh harmonis, mereka masih bisa maju dalam alam kecil. Tidak ada seorang pun yang akan menyerah pada buah roh seperti itu. Untuk sesaat, semua orang melihat ke sekte api bumi. Itu adalah sekte peringkat ketiga, dan pemimpinnya adalah yang pertama dalam peringkat naga tersembunyi, Meng Yan. Dia seharusnya punya cara. Merasakan tatapan semua orang, Meng Yan tersenyum. Semuanya, jika kita ingin mendapatkan buah roh ini, kita membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Oh, Tuan Muda Meng punya cara. Banyak pejuang yang senang. Meski monster kera ini ganas, namun kecerdasannya biasa saja dan tidak sebanding dengan manusia. Kita bisa menggunakan trik untuk memancingnya, kata Meng Yan. Saat Meng Yan dan yang lainnya sedang berdiskusi, Lin Suan dan dua lainnya mengitari pintu batu dan masuk. Hati-hati, ada lahar di depan. Mata Lin Suan bersinar saat dia mengingatkan mereka dengan suara rendah. Ayo cepat keluar dari sini. Jiang Ruyue merasa tidak nyaman di bawah tanah. Tunggu, mari kita periksa situasinya dulu. Lin Suan sangat berhati-hati. Cahaya ungu bersinar di matanya seolah-olah akan menembus tanah. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia merasakan segala sesuatu di luar dan mengirimkannya ke Jiang Ruyue dan lelaki tua pendek itu. Itu buah naga. Orang tua pendek itu berseru. Ini adalah buah roh tingkat enam. Murid Lin Suan menyusut setelah mendengar ini. Dia secara alami mengetahui efek magis dari buah roh peringkat enam. Kita harus mendapatkannya. Mata Lin Suan bersinar karena kegembiraan. Anda, Jiang Ruyue mengerutkan bibirnya, binatang iblis itu bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Ditambah lagi, ada begitu banyak prajurit di luar. Jadi, kita tidak bisa keluar. Kita harus bersembunyi di kegelapan. Lin Suan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, jangan bilang kalian juga memikirkan buah naga. Omong kosong, Jiang Ruyue mendengus. Tidak mungkin, kamu sangat kaya. Kamu bisa mengambil buah roh begitu saja. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Pergi ke neraka. Jiang Ruyue sangat marah. Belum terlambat untuk mengucapkan kata-kata ini setelah kita mendapatkannya. Kata lelaki tua pendek itu. Mereka bertiga bersembunyi dengan hati-hati di bawah tanah. Di luar, Meng Yan dan yang lainnya sudah memikirkan tindakan balasan. Sekelompok orang menggunakan teknik rahasia untuk memancing kera iblis itu pergi sementara tubuh asli mereka bergegas menuju buah naga. Orang tua, bantu aku menghentikan Meng Yan dan aku bisa memberimu sepertiga dari buah naga. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Orang tua pendek itu memandang Lin Suan dengan heran dan berkata dengan suara rendah, Oke. Temukan aku di aliansi Prasasti. Lin Suan melepaskan monyet putih kecil itu dan siap mundur kapan saja. Meng Yan, keluarga kebohongan, dan pasukan lainnya bergegas menuju buah naga. Di belakang mereka, suara marah Woyuan dan teriakan para prajurit terdengar. Oh tidak, binatang itu menyadarinya. Para prajurit keluarga kebohongan terkejut. Huh, sudut mulut Meng Yan membentuk senyuman. Tangannya hendak menyentuh buah naga. Namun, di saat berikutnya, buah naga telah hilang. Murid Meng Yan menyusut saat dia menatap sekelilingnya dengan penuh perhatian. Prajurit lainnya juga berseru kaget. Desir. Sosok putih melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Monyet putih kecil itu memeluk buah naga dan menatap ke arah kerumunan. Kemudian, ia menghilang dengan suara mendesing. Itu monyetnya. Sial, kejar dia. Lin Suan. Meng Yan berkata dengan suara rendah dengan aura pembunuh. 223. Mata Meng Yan menunjukkan niat membunuh yang jahat. Sebagai yang pertama di Hidden Dragon Roll, tidak ada yang berani mempermainkannya seperti ini. Terlebih lagi, dia tidak akan membiarkan buah roh kelas enam ini jatuh ke tangan orang lain karena itu adalah jaminannya untuk memasuki alam roh harmonis. Bang. Aura kuat meledak dari tubuh Meng Yan, menghempaskan semua seniman bela diri di sekitarnya. Mengerikan sekali. Ini adalah aura alam laut roh tingkat ketujuh. Para seniman bela diri dari berbagai faksi ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat ini, kera api di kejauhan menyerbu. Demoniki memenuhi langit, menekan semua orang seperti gunung. Lava meledak, membentuk pilar api yang menyembur ke arah seniman bela diri di dekatnya. Suara mendesing. Untuk sesaat, semua orang menghindar dengan cepat. Api berkobar di tubuh Meng Yan. Dia meninju gelombang lava yang naik dan terbang menuju tanah yang menggembung di kejauhan. Di sana, dia merasakan aura buah naga. Kirimkan barangnya dulu. Melihat Meng Yan yang semakin dekat, lelaki tua pendek itu berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Lin Suan sangat tegas. Dengan potongan tangannya, dia melemparkan sepertiga buah naga kepada lelaki tua pendek itu. Meraih monyet kecil seputih salju, Lin Suan berlari keluar dari lorong. Orang tua pendek itu menghela nafas kagum dan menyingkirkan buah naga. Anak ini sangat berbakat dan tegas. Dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Tindakan Lin Suan mengejutkan pria tua pendek itu. Sangat jarang bisa tetap tenang di depan harta karun seperti itu. Tubuhnya melintas dan muncul di tanah, menghalangi Meng Yan. Enyah. Meng Yan sangat marah saat melihat Lin Suan melarikan diri. Tinju baja api hebat. Tinju Meng Yan berubah menjadi warna mengkilap seperti batu akik merah, bersinar terang. Kekuatan itu bisa menghancurkan seorang seniman bela diri biasa di alam laut roh tingkat ketujuh. Namun, lelaki tua pendek itu tidak takut. Dia menangkupkan tinjunya dan menggambar lingkaran. Lampu hijau menyala, dan bulan terang muncul di tangannya. Cahaya lembut itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Membelanjakan. Tinju baja api besar menghantam bulan yang cerah. Seolah-olah menabrak air sehingga menimbulkan riak. Telapak tangan lelaki tua pendek itu berputar, dan bulan terang di tangannya bersinar lebih terang. Kekuatan agung melonjak dan menangkis tinju Meng Yan. Hah. Meng Yan mendengus dingin dan tidak melanjutkan pertarungan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya menyala yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Pria tua pendek itu tersenyum dan mengangkat tangannya. Bulan terang di tangannya mengembang tanpa batas, memenuhi ruang di sekitarnya. Ding-ding-ding. Semua apinya terhalang. Tubuh Meng Yan terungkap dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Jangan paksa aku membunuhmu. Suara Meng Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Anak kecil, bersikap baiklah dan tinggedewalah di sini bersama lelaki tua ini, kata lelaki tua pendek itu sambil tersenyum. Di sampingnya, Jiang Ruiwe mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan bergumampelan. Ledakan. Sosok merah menyala lainnya melintas, dengan cepat menuju ke arah linsuan melarikan diri. Itu kera api. Seru Jiang Ruiwe. Pria tua pendek itu menghela nafas. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Meskipun dia kuat, dia bukanlah seorang pejuang alam roh harmonis, dan dia tidak memiliki teknik kloning, jadi dia tidak bisa menghentikan kera api. Boom-boom-boom. Tanahnya hancur berkeping-keping, dan lahar panas menyembur keluar. Sesosok tubuh bergegas keluar dari tanah dan terus berpindah posisi di udara. Itu linsuan, dialah yang mencuri buah naga. Astaga. Sekelompok prajurit bergegas maju dan menatap linsuan dengan mata berapi-api. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Mata kera api terbakar api, dan tangan besarnya yang menyala tanpa ampun menutupi linsuan. Astaga. Linsuan menggunakan wind thunderstep, menciptakan ratusan bayangan untuk membingungkan orang banyak. Blokir jalannya, jangan biarkan dia kabur. Orang-orang keluarga Lai berteriak. Huh. Diakon Wang mendengus, dan auranya meledak, menghalangi kerumunan. Pada saat yang sama, semua prajurit persatuan prasasti berdiri di samping Diakon Wang, menatap orang-orang keluarga Lai dengan mata tidak ramah. Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari persatuan prasasti. Diakon Wang berkata dengan dingin. Kenapa kita tidak berani? Su Hao, bawa beberapa orang untuk menghentikan linsuan. Meng Yan berteriak. Kakak tertua, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan anak itu kabur. Su Hao dan yang lainnya berkata dengan cepat. Untuk sesaat, Meng Yan ditahan oleh lelaki tua pendek itu, dan orang-orang keluarga Lai dikejutkan oleh persatuan prasasti. Namun, krisis linsuan tidak berkurang, dan kera api saja sudah cukup untuk menempatkannya dalam bahaya. Untungnya, dia tidak perlu membunuh kera api, dia hanya perlu melarikan diri. Ruang Jiwa Pedang. Tanda di mata kanan linsuan memenuhi udara, membentuk kekuatan isap yang kuat, seolah menyedot jiwa kera api. Mengaum. Kera api tertegun sejenak, dan tubuhnya berhenti. Linsuan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Ketika kera api kembali sadar, linsuan sudah melarikan diri ke lorong. Setelah beberapa kali mengaum marah, kera api menjadi gila, tetapi tidak memasuki lorong. Sebaliknya, ia menyerang orang-orang di dalam gua. Mundur, ini jadi gila. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, dan pemandangannya sangat kacau. Setelah linsuan memasuki lorong, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, berubah menjadi wind thunder shadow, dan bergerak maju dengan cepat. Astaga! Astaga! Tiba-tiba, terdengar suara udara pecah di belakangnya, dan tiga aura kuat mendekat dengan cepat. Astaga! Nyala api itu seperti ular panjang, menembak ke arah linsuan. Linsuan menjentikan tangannya, menembakkan beberapa pedang ki, yang menembus udara. Dagu! Pedang tajam ki menghancurkan segalanya, dan membubarkan serangan di belakangnya. Linsuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Zhu Hao berteriak dari belakang. Wah! Linsuan tiba-tiba berhenti, dan pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Ruang jiwa pedang. Serangan jiwa yang aneh menyerbu ke arah tiga orang di belakangnya, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong sejenak. Gelombang pedang angin guntur. Dia menikam, dan pedang ki seperti gelombang, meluncur keluar dengan cepat. Engah! Engah! Ketiganya berteriak, dan luka pedang yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Mengusir. Linsuan menyingkirkan pedang panjangnya, berbalik, dan pergi. Zhu Hao dan dua lainnya tidak berani menyerang lagi. Saat itulah mereka merasakan bahaya kematian. Jelas, Linsuan bisa dengan mudah membunuh mereka. Melihat punggung Linsuan, ketiganya menghela nafas, dan mulai mengobati luka di tubuh mereka. Mengusir. Linsuan melarikan diri dari terowongan bawah tanah, dan muncul ke permukaan. Tanpa berhenti, Linsuan berlari menuju gunung di kejauhan. Setengah hari kemudian, dia sampai di pegunungan tak berpenghuni, dan membuka sebuah gua. Janji-janji! Monyet seputih salju melompat keluar dan terus memberi isyarat. Oke, aku mengerti, kata Linsuan. Dia mengeluarkan buah naga, membelahnya menjadi dua, dan memberikan setengahnya kepada monyet seputih salju. Inilah yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Monyet seputih salju akan mencurinya, dan Linsuan akan bertugas melarikan diri. Jika sudah selesai, keduanya akan membaginya sama rata. Monyet seputih salju makan dengan gembira, sementara Linsuan mengeluarkan teratai salju seribu tahun, menyatukannya dengan buah naga, dan memberikannya kepada Tuan Alkohol. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatkan sepanci anggur api mengamuk es untukmu. Tuan Alkohol tertawa. Sehari kemudian, Lord Alkohol selesai memurnikan. Anggur Icevire Raging Flames adalah setengah es dan setengah api. Itu adalah campuran es dan api, mengandung energi yang kuat. Linsuan meminum secangkir, dan wajahnya segera berubah. Seolah-olah ada bola api yang menyala di tubuhnya, dan itu sangat panas. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan suhunya sangat dingin. Dua warna, hijau dan merah, muncul di tubuhnya. 224. Efek es dan api tercermin sempurna pada tubuhnya. Dua kekuatan yang sangat berlawanan bertabrakan di tubuhnya. Linsuan dengan hati-hati membimbing kekuatan ini, terus mengubahnya. Tiga hari kemudian, batu besar yang menghalangi gua tiba-tiba retak terbuka, dan gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak keluar dari dalam. Angin dan awan di sekitarnya melonjak, membentuk angin kencang. Momentumnya sangat mengejutkan. Linsuan perlahan keluar dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak menyangka kekuatan dari Icevire Blaise Wine menjadi begitu besar, sehingga memungkinkan budidayanya meningkat dari langit keempat alam laut spiritual ke langit ke enam. Dan kekuatannya meningkat setidaknya lima kali lipat. Sekarang, bahkan jika dia bertemu Meng Yan, dia tidak perlu melarikan diri. Dengan niat pedang yang kuat dan serangan jiwa yang aneh, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Sudah waktunya untuk pergi, Linsuan menghitung hari dan menyadari bahwa pertempuran Menara Prasasti semakin dekat. Ayo kita panggil Zhao Sue dulu. Tubuhnya bersinar, dan dia berlari menuju Flame City. Di Flame City, kemunculan Linsuan menyebabkan badai yang tak terlihat. Semua orang tahu bahwa dia memiliki buah roh peringkat enam. Itu adalah sesuatu yang membuat semua pejuang rilem laut spiritual menjadi gila. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, dan banyak orang siap bergerak. Linsuan menemukan Zhao Sue dan segera meninggalkan kota api. Ketika keduanya meninggalkan kota, mereka menyadari bahwa seseorang diam-diam mengikuti mereka. Apakah kamu ingin aku menanganinya? Zhao Sue bertanya. Dia telah memahami bola mata batu selama beberapa hari terakhir, dan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat segel kedua. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat dengan selisih yang besar. Mereka hanya badut. Jangan khawatirkan mereka, Linsuan menggelengkan kepalanya. Setengah hari kemudian, orang-orang di belakang mereka menyusul. Total ada tiga orang, semuanya berpakaian hitam dan memakai topeng. Salah satu dari mereka memiliki aura yang kuat, mencapai langit ketujuh alam laut spiritual. Ekspresi Zhao Sue serius. Dengan barisan seperti itu, bahkan dengan kekuatan jiwa segel keduanya, sulit untuk dihadapi. Siapa yang tahu bahwa Linsuan tidak punya niat membiarkannya bertarung? Dia perlahan berjalan keluar, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Atau mati. Nak, jangan mengira hanya karena kamu dari Liga Prasasti, kami tidak akan berani menyentuhmu. Di hutan belantara ini, meskipun kamu mati, tidak ada yang akan mencurigai kami bersaudara. Dari semua hal yang tidak seharusnya kamu miliki, kamu seharusnya tidak memiliki benda suci seperti buah naga. Ketiga seniman bela diri bertopeng itu tertawa sinis. Bising. Wajah Linsuan menjadi dingin, dan tangan kanannya tiba-tiba meledak. Kamu mendekati kematian. Seorang seniman bela diri berpakaian hitam di alam langit samudera spiritual ke-6 mencibir, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas. Cahaya pedang membumbung ke langit seperti air terjun, membawa hembusan angin. Wajah Linsuan tanpa ekspresi. Pola petir tembaga merah muncul di lengannya, dan tanda rumit menutupi seluruh tinjunya. Retakan. Ketika tinju itu bertabrakan dengan cahaya pedang, tinju ganas itu langsung menghancurkan cahaya pedang yang cemerlang itu. Selanjutnya, tinju itu terus menyerang kultifator berpakaian hitam. Retakan. Bang. Di bawah pandangan semua orang, pedang panjang seniman bela diri berpakaian hitam itu pecah menjadi dua bagian, diikuti oleh perisai pelindungnya, dan kemudian tulang rusuknya. Engah. Guntur dan kilat melonjak dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuh seniman bela diri berpakaian hitam di lapisan ke-6 alam lautan spiritual berubah menjadi tumpukan daging busuk, jatuh ke tanah. Mendesis. Dua seniman bela diri berpakaian hitam yang tersisa tersentak, dan memandang Linsuan dengan ekspresi ketakutan. Itu adalah seniman bela diri di lapisan ke-6 alam lautan spiritual. Dia benar-benar terbunuh oleh satu pukulan. Zhao Sui menutup mulutnya, dan matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, dia merasakan kekalahan yang mendalam di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan peningkatan kekuatan jiwanya, jarak antara dia dan Linsuan akan menyusut banyak. Siapa sangka jarak keduanya semakin besar? Budidaya Linsuan tidak hanya mencapai lapisan ke-6 alam lautan spiritual, tetapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Untuk dapat menghancurkan seorang seniman bela diri di lapisan ke-6 dari alam lautan spiritual dengan satu pukulan, bahkan seorang seniman bela diri di tahap awal dari lapisan ke-7 mungkin tidak dapat melakukannya. Ayo pergi bersama, dia pasti menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Seniman bela diri di lapisan ke-7 alam lautan spiritual meraung. Keduanya dengan cepat menyerang Linsuan, dan secara bersamaan meluncurkan serangan gemilang. Pucat Linsuan mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur, dan dengan teknik menggambar pedang, dia membunuh seniman bela diri di lapisan ke-6 alam lautan spiritual. Pedang kaisar angin. Niat pedang melonjak, dan Linsuan menikam. Engah. Pupil seniman bela diri di lapisan ke-7 alam lautan spiritual membesar, dan wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Sebuah lubang pedang muncul di antara alisnya, dan darah serta materi otak terus mengalir keluar. Ledakan. Seniman bela diri itu jatuh ke tanah. Zhao Sui menatap kosong ke arah Linsuan, dan merasa seperti sedang bermimpi. Itu adalah seniman bela diri di lapisan ke-7 alam lautan spiritual, bagaimana dia bisa menjadi lemah seperti ayam. Linsuan menyarungkan pedang panjangnya, dan pedang yang menempel di tubuhnya menghilang, dan bahkan kekuatan spiritualnya pun menghilang. Pedang kaisar angin sudah mencapai 50 persen. Dia sangat puas dengan pedangnya tadi. Ayo pergi. Linsuan berbalik, dan mengungkapkan senyuman tidak berbahaya. Oh, Zhao Sui menganggup tanpa sadar, dan diikuti dengan tubuh mati rasa. Pada hari-hari berikutnya, seniman bela diri terus berdatangan untuk mencari mereka, dan Linsuan dengan mudah menanganinya. Di malam hari, bulan bersinar terang. Linsuan menyalakan api, dan memanggang dua babi hutan. Zhao Sui meletakkan dagunya di atas tangannya, dan menatap api dengan bingung. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Linsuan. Duduk saja, suara Linsuan tenang. Dia menambahkan sedikit arang ke dalam api, dan melihat kekejauhan. Di sana, aura tirani mendekat dengan cepat. Linsuan berdiri, dan menunggu dengan tenang. Suara mendesing. Sesosok mendarat, dan tanahnya hancur. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan disertai dengan panas yang menyengat. Itu bukan Meng Yan. Suara Linsuan memiliki sedikit kekecewaan. Kamu pikir kamu siapa yang akan membuat senior Meng menyerang? Orang itu menghina. Aku Han Zen, dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Dengan itu, pemuda itu mencabut tombak panjang di punggungnya, lalu menyatukannya. Tiba-tiba, aura ganas muncul dari tubuhnya. Kekuatan tombak, Zhao Sui terkejut. Setidaknya kamu memiliki mata yang bagus. Han Zen tersenyum bangga. Ini adalah kekuatan tombak kesuksesan besar, dan tidak lemah bahkan dalam hal konsepsi artistik. Linsuan sedikit tertarik. Tampaknya sekte bintang tiga memang luar biasa. Setiap orang secara acak dari mereka adalah puncak eksistensi di generasi muda. Menarik? Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Linsuan mengeluarkan pedang panjangnya. Seperti pedang dewa yang terhunus, aura ganas menyebar dari tubuhnya. Ding-ding. Dentang. Niat pedang naga besar bertentangan dengan kekuatan tombak kesuksesan besar. Dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan di kehampaan, dan itu seperti guntur, menciptakan riak yang menakutkan. Zhao Sui sedikit khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menolak maksud pedang Linsuan. Selain itu, budidaya pihak lain berada di langit ketujuh dari alam laut spiritual, dan dia dengan tegas menekan Linsuan. Namun, Linsuan tampaknya tidak takut. Suara mendesing. Han Zen mengambil inisiatif menyerang. Tombak panjang itu bergetar, dan seperti seekor naga yang muncul dari laut, ia menusuk dengan ganas. Udara sepertinya terkoyak, tanah hancur, dan retakan yang mengerikan muncul. Tombak ini sangat ganas. Angin guntur menembus. Linsuan juga menikam dengan pedangnya. Niat pedang melonjak, dan pedang ki yang panjangnya puluhan meter jatuh, mengenai tombak panjang itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan udara berguncang. Energinya melonjak ke segala arah seperti riak air. 225. Retakan, retakan. Tubuh Zhao Sue melayang seperti rumput bebek. Api bunuh. Han Zen memutar tombaknya, dan bola api merah tua muncul di ujung tombak. Meski apinya kecil, energi yang dikandungnya sangat mengejutkan. Begitu muncul, seluruh ruangan bergetar. Murid Linsuan menyusut. Sebagai seorang Master Rune, kekuatan jiwanya luar biasa. Secara alami, dia bisa merasakan teror dari bola api itu. Merusak. Tombaknya melonjak dan membentuk serangan api yang mengerikan. Menggunakan langkah angin guntur, tubuh Linsuan menghilang. Dia tidak memilih untuk mengambil tindakan langsung. Bukan karena dia takut. Terkadang, mundur adalah cara yang lebih baik untuk menyerang. Cahaya pedang menyala dan auman naga terdengar. Bila tajamnya menembus api merah tua dan menciptakan percikan api dalam jumlah yang mengejutkan. Pedang Kaisar Angin. Saat pedang ditusuk, teknik pedang Linsuan berubah drastis dan menjadi tidak menentu. Seperti kijang yang menggantung tanduknya atau meteor yang jatuh dari langit, pedang ini menyatu sempurna dengan angin dan menghilang tanpa jejak. Apa? Wajah Han Zen berubah. Selain saat dia bertarung dengan Meng Yan, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya dari seseorang dari generasi yang sama. Dia bahkan tidak bisa melihat pedang Linsuan dengan jelas, apalagi memblokirnya. Orang ini masih sangat muda, tapi teknik pedangnya sangat bagus. Wajah Han Zen menjadi gelap. Dia menarik tombaknya dan mengayunkannya, membentuk angin yang membara saat dia bertahan dengan hati-hati. Astaga! Ada sedikit gejolak di udara. Pedang Ki yang mempesona terbang keluar dan langsung menuju ke bagian vital Han Zen. Pedang Ki menembus pertahanannya dan hendak mengenai tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Han Zen berubah lagi. Dia tidak percaya bahwa Linsuan bisa melewati pembelaannya. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Armor Roh Api Han Zen meraung. Tubuhnya bersinar merah, seolah-olah api sedang beterbangan. Di permukaan tubuhnya, baju besi spiritual berwarna merah menyala dengan cepat terbentuk, membuatnya tampak seperti dewa api. Mendering. Pedang bekas luka musim gugur menghantam armor api dan suara logam terdengar. Kehendak pedang naga besar sangat tajam. Cahaya pedang membekas di wajah Han Zen dan membuat tubuhnya bergetar. Armor api bersinar terang, tapi retakan kecil masih terbuka. Bagi Linsuan, ini sudah cukup. Kehendak pedang naga besar melonjak dan dengan cepat meresap ke dalam armornya. Aura ganas mulai menghancurkan flaming spirit armor. Enyah. Hati Han Zen bergetar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak, membentuk kekuatan pengikat. Dia ingin menjebak pedang panjang Linsuan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dan meninju. Tinjunya yang sebesar karung pasir memiliki warna seperti magma. Itu seperti balok besi panas membarai yang memiliki suhu yang mengerikan. Pukulan ini datang dari bawah, langsung menuju kepala Linsuan. Jika dia terkena, dia akan langsung mati. Namun, Linsuan jelas tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ketika Han Zen pindah, dia sudah mulai bergerak. Tanda petir tembaga muncul di lengan Xiao Chen. Energi petir yang mengamuk melonjak seperti guntur dari sembilan surga, meledak dengan keras. Petir menyambar dan menyambar kepalan tangan yang berapi-api itu, menimbulkan suara seperti banjir bandang. Di kejauhan, Zhao Sui mengerutkan kening dan mundur lagi. Sesaat kemudian, tanah di mana di awalnya berdiri meledak dengan ledakan keras, dan semuanya hangus hitam. Setelah ledakan, darah Han Zen mendidih. Rasa sakit itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Lengannya mati rasa dan dia kehilangan perasaan. Mustahil. Kamu seorang pendekar pedang. Bagaimana tubuhmu bisa sekuat itu? Han Zen berteriak. Dia benar-benar terkejut. Dari apa yang dia ketahui, kekuatan serangan seorang pendekar pedang sangat kuat, jauh melebihi rekan-rekannya. Namun demikian, sistem pertahanan mereka sangat lemah. Banyak pendekar pedang yang mengenakan baju besi tingkat tinggi untuk menutupi kelemahan ini. Han Zen mengetahui hal ini, jadi dia tidak menyerang jantung Lin Suan atau bagian lain dari tubuhnya. Namun, Lin Suan secara langsung bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik dan jauh melampaui dia. Setelah serangan berhasil, pedang panjang Lin Suan menusuk lagi. Great Dragon Sword Wheel menyerang lagi. Lin Suan tampaknya memiliki kepala naga di belakangnya. Uff! Sebuah lubang seukuran ibu jari dibelah pada Flaming Spirit Armor dan darah muncrat. Suara mendesing. Han Zen menahan rasa sakit di tubuhnya dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani mendekati Lin Suan dan hanya bisa menjauh. Kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Mata Han Zen terbakar amarah. Bahkan saat dia bertarung dengan Meng Yan, dia tidak pernah mengalami cedera seperti itu. Energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan liar, dan api di tubuhnya memancarkan cahaya sepanjang tiga kaki. Hah! Lin Suan mendengus. Bang! Uff! Gemuru pelan datang dari tubuh Han Zen, seperti kacang yang digoreng. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat kertas, dan butiran keringat menutupi tubuhnya. Kamu, kamu! Han Zen setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Baru saja, sisa busur emas di tubuhnya meledak, menyebabkan luka dalam. Sekarang, energi spiritual di tubuhnya kacau, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Kamu kuat, tapi lain kali tidak akan semudah itu. Han Zen menelan beberapa pil penyelamat nyawa dan berkata dengan keras. Kamu pikir aku akan melepaskanmu. Lin Suan tertawa karena marah. Orang ini ingin membunuhnya terlebih dahulu, dan sekarang dia berani memucapkan kata-kata seperti itu setelah kalah. Kamu, kamu berani membunuhku. Saya adalah murid inti dari Sekte Api Bumi. Han Zen berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menyentuh seseorang dari Sekte Api Bumi. Huff! Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memberimu pelajaran. Lin Suan berkata dengan dingin. Ini bukan dojo gratis, dan aku bukan rekan tandingmu. Aku akan memberimu pilihan. Tinggalkan cincin penyimpananmu, atau tanganmu. Merasakan tatapan dingin Lin Suan, Han Zen benar-benar takut. Dia tidak ragu Lin Suan akan berani membunuhnya. Namun, dia tidak mau menyerahkan cincin penyimpanannya. Semua barang miliknya ada di sana. Tiga. Dua. Satu. Lin Suan menghitung dengan suara rendah sambil perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Cincin penyimpanan. Han Zen berteriak. Dia melepas cincin merah tua itu, melemparkannya ke tanah, dan segera melarikan diri. Mengisap cincin penyimpanan ke tangannya, Lin Suan menyelidikinya dengan kekuatan jiwanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari sekte bintang tiga, kekayaan mereka berlimpah. Ada hampir satu juta batu roh tingkat rendah, beberapa seni bela diri kelas mistik tingkat atas, dan seni bela diri kelas spiritual tingkat rendah. Di antara mereka, ada tiga artefak kelas manusia tingkat tinggi dan satu artefak kelas mistik tingkat rendah. Ini hampir seluruh kekayaan Lin Suan sebelum dia memasuki dunia bawah tanah. Saya sangat berharap orang-orang seperti ini datang lagi beberapa kali. Lin Suan berkata dengan ringan. Zhao Sui berjalan mendekat dan memutar matanya ke arahnya. Untukmu, Lin Suan melemparkan pedang pendek ke Zhao Sui. Artefak kelas mistik tingkat rendah. Seru Zhao Sui, wajahnya penuh kejutan. Setiap orang punya bagian. Lin Suan mengangkat bahu. Dia sekarang sangat kaya, jadi dia tidak peduli dengan artefak kelas mistik tingkat rendah. Pedang pendek sepanjang satu kaki itu berwarna merah tua. Di bawah sinar rembulan, matanya bersinar seperti mata yang haus darah. Terima kasih. Zhao Sui tiba-tiba mendekat dan mencium pipi Lin Suan. 226. Seperti capung yang menelusuri permukaan air, dia mundur dengan cepat. Lin Suan tercengang. Dia menyentuh pipinya, lalu tertawa getir. Entah kenapa, wajah cantik tiba-tiba muncul di hatinya, seperti peri. Wilayah bela diri langit, kata Lin Suan dengan suara rendah. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, keduanya berangkat lagi, melaju dengan kecepatan tinggi. Tiga hari kemudian, mereka akhirnya sampai di kota Dragon Cliff. Kota Dragon Cliff lebih makmur daripada kota api. Mereka yang datang dan pergi adalah orang-orang kuat. Kemana kamu pergi? Lin Suan bertanya. Zhao Sui memandang Lin Suan dan tersenyum manis. Lin Gongzi, terima kasih telah menemaniku sepanjang jalan. Gadis kecil ini sangat berterima kasih. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Selesai berbicara, mata Zhao Sui menunjukkan sedikit tekat dan pergi dengan cepat. Melihat Zhao Sui pergi, Lin Suan berjalan menuju pusat kota. Ada cabang Towsan Treasure Tower di sana. Menemukan menara seribu harta karun, dia masuk dan menyatakan tujuannya. Lin Suan, kamu di sini. Vivian berlari keluar sambil tersenyum. Kompetisi akan segera dimulai. Kupikir kamu tidak akan datang. Vivian mengeluh. Mengapa saya harus? Lin Suan tersenyum. Sesuatu terjadi di perjalanan dan tertunda beberapa saat. Ah, kamu menjadi penulis kelas 2. Vivian melihat dua pola emas di dada Lin Suan, ekspresinya penuh kejutan. Bahkan Penatua Gu yang merasakannya terlihat terkejut. Dia tahu sulitnya ujian penulis kelas 2. Senang rasanya memiliki 20%. Bakat teman muda Lin luar biasa. Sepertinya kita punya harapan kali ini. Kata Penatua Gu sambil tersenyum. Masuklah dengan cepat. Vivian menarik Lin Suan masuk. Pada hari ini, Menara Seribu Harta Karun sangat ramai. Banyak orang tua tersenyum di wajah mereka. Beberapa murid yang tidak mengetahui situasinya bertanya satu demi satu, baru kemudian mereka tahu bahwa seorang pemuda bernama Lin Suan telah tiba. Lin Suan. Huff. Apa hebatnya dia? Segera, banyak murid yang merasa jijik di dalam hati mereka. Tak lama kemudian, seluruh Menara Seribu Harta Karun mengetahui bahwa seorang pemuda jenius telah tiba hari ini. Semuanya, Penatua Gu mengundang Anda masuk. Seorang petugas datang untuk melapor. Sempurna, aku ingin melihat monster macam apa Lin Suan ini. Huff. Dia pastinya tidak bisa dibandingkan dengan saudara bela diri Senior Liu. Belum lagi kakak Senior Liu, menurutku bahkan kakak Senior Ding tidak bisa dibandingkan dengan dia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua orang sampai di halaman belakang. Lihat, itu kakak Senior Ding. Dikatakan bahwa kakak Senior Ding telah mencapai puncak kekuatan jiwa satu segel. Saya ingin tahu apakah itu benar. Itu pasti benar. Lihat aura itu, tekanan itu, jelas tidak palsu. Lihat, kakak Senior Liu ada di sini. Sekelompok orang lain berseru. Bahkan kakak Senior Ding melihat ke pintu masuk dengan wajah serius. Huff, kakak Senior Liu sudah ada di sini. Mengapa Lin Suan itu belum datang? Benar, sombong sekali. Banyak pendukung kakak Senior Liu berkata dengan dingin. Penatua Gu ada di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak. Tiba-tiba, seluruh halaman menjadi sunyi. Semua orang melihat ke pintu masuk. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah putih masuk sambil tersenyum. Di belakangnya ada seorang wanita cantik dan seorang pemuda tampan. Pandangan semua orang beralih ke pemuda yang lembut dan cantik itu. Mereka belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia pasti Lin Suan itu. Banyak orang memasang ekspresi dingin dan siap mengejeknya. Namun, ketika mereka melihat dua garis emas di dada Lin Suan, mereka tiba-tiba membeku di tempatnya. Bahkan kakak senior ding tampak terkejut, dan kakak senior Liu sedikit mengernyit. Master Prasasti kelas dua. Suara banyak orang bergetar. Hampir tidak ada yang berani memandang Lin Suan dengan ketidakpuasan. Itu adalah master prasasti kelas dua. Dalam hati mereka, hanya kakak senior Liu yang bisa menandinginya. Haha, semuanya ada di sini. Penatua Gu tersenyum dan berkata, ini adalah teman muda kita Lin Suan. Dengan partisipasinya, peluang kita untuk menang kali ini akan meningkat sedikit. Lin Suan tersenyum dan menyapa yang lain. Kemudian, dia berdiri di belakang Penatua Gu dan tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, Penatua Gu menjelaskan situasi pertempuran Prasasti. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Lin Suan juga menajamkan telinganya. Dia mengetahui bahwa orang-orang ini hanyalah murid menara seribu harta karun. Apalagi tidak semua orang bisa berpartisipasi. Termasuk Lin Suan, totalnya hanya ada lima orang. Selain itu, ada beberapa kekuatan lain di negara sia yang akan mengirimkan murid. Salah satunya adalah Aliansi Prasasti. Meskipun Aliansi Prasasti adalah organisasi regional yang besar, terdapat persaingan antar subliga di berbagai negara. Oleh karena itu, mereka sangat diperlukan dalam pertempuran ini. Selain Aliansi Prasasti, ada juga keluarga Ouyang. Ini adalah keluarga kuno yang cukup terkenal di dunia Prasasti negeri sia. Tiga hari kemudian, tiga kekuatan negara sia akan berkumpul di kota Tebing Naga dan menuju ke lembah air hijau bersama-sama. Di sana, mereka akan bersaing dengan ahli Prasasti negeri bayangan dan negeri hujan untuk menentukan kuota memasuki Menara Prasasti. Setelah satu jam, semua orang bubar dan mulai bersiap dengan hati-hati. Tiga hari kemudian, Menara Seribu Harta Karun menarik dua kekuatan lainnya. Lin Suan mengenali orang-orang dari Aliansi Prasasti. Pemimpinnya adalah Penatua Song dan Diakon Meng. Di antara para murid, Lin Suan melihat Huang Shanshan dan Zhou Yong. Di sisi lain adalah keluarga Ouyang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tongkat berkepala naga. Di belakangnya berdiri enam atau tujuh pemuda. Salah satunya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa kuat. Aura yang sesekali keluar sangat menakutkan. Lin Suan sedikit terkejut. Dilihat dari kekuatan-kekuatan jiwa, kekuatan jiwa pemuda itu sepertinya lebih kuat dari miliknya. Memang ada banyak ahli. Lin Suan memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Orang-orang dari keluarga Ouyang dan Aliansi Prasasti juga diam-diam mengamati Lin Suan dan yang lainnya. Setelah banyak orang melihat Lin Suan, mereka terkejut. Ini karena Master Prasasti kelas 2 yang masih muda belum pernah muncul sebelumnya. Ada total 15 Master Prasasti di negara Asia. Mereka bisa dikatakan elit. Di antara 15, Lin Suan, Huang Sanxian, Liu Qing, dan Ouyang Changming semuanya adalah Master Prasasti kelas 2 dengan kekuatan jiwa yang kuat. Sebelas lainnya adalah Master Prasasti kelas 1. Di antara mereka, Zhou Yong dan Dingze berada di puncak Master Prasasti kelas 1. Pada titik ini, semua ahli Prasasti di negeri sia hadir. Elder Song, Elder Gu dan Elder Ouyang akan memimpin tim untuk kompetisi kali ini. Semua orang mengatur ulang diri mereka sendiri dan menuju lembah air hijau. Tiga burung besar bergaris biru mendarat di halaman. Masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter. Ketika mereka mengepakkan sayapnya, mereka membentuk hembusan angin kecil. Lin Suan dan yang lainnya duduk di atasnya dan segera pergi. Ketiga lelaki tua itu duduk di tiga sisi. Mereka semua ahli roh harmonis dan dapat dengan mudah membuat perisai pelindung yang kuat. Tanpa gangguan hembusan angin, Lin Suan menutup matanya dan mulai memahami tulisan yang disalin dari bola mata batu. Kompetisi kali ini pasti akan mempertemukan para ahli. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dalam kompetisi tersebut. Setelah penjelasan Penatua Gu, Lin Suan tahu bahwa kompetisi kali ini sangat sederhana. Itu adalah kompetisi seni bela diri. Dibandingkan dengan kompetisi pencak silat biasa, persaingan antar ahli Prasasti lebih berbahaya karena seseorang bisa terluka kapan saja. Dan cedera seperti ini berdampak besar pada kultifator. Adapun hadiahnya, secara alami memasuki menara Prasasti. Tiga teratas kompetisi akan memasuki menara Prasasti untuk memahami Prasasti tersebut. 227 Sehari kemudian, sebuah lembah hijau tua muncul di bawah. Di sini, suara Penatua Gu menunjukkan sedikit keseriusan. Banyak murid burung bergaris biru membuka mata mereka dan melihat ke bawah ke lembah di bawah. Lin Suan juga menunduk dan melihat ke bawah. Lembah itu dikelilingi pepohonan hijau, pegunungan hijau, dan air jernih bak surga dunia. Apakah menara Prasasti ada di sini? Banyak murid yang bersemangat. Mata Penatua Song berbinar. Dikatakan bahwa menara Prasasti ini ditinggalkan oleh seorang Grandmaster Prasasti. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Grandmaster Prasasti, Lin Suan terkejut. Untuk bisa disebut Grandmaster, dia harus menjadi sosok yang hebat. Ketiga burung bergaris biru itu perlahan turun dan mendarat di lembah. Semua orang melompat dari burung dan melihat sekeliling. Di tengah lembah, ada platform susunan besar, memancarkan aura perubahan. Di tiga sisi lain dari platform susunan, ada beberapa tempat berdiri batu untuk orang-orang beristirahat dan menonton. Pertempuran menara Prasasti memiliki sejarah lebih dari seratus tahun, sehingga fasilitas di sini lebih lengkap, jelas Penatua Gu. Setiap sepuluh tahun sekali, ini seharusnya menjadi yang ke-sepuluh kalinya. Ayo pergi dan istirahat dulu. Rombongan berjalan menuju tribun di sisi timur. Setengah hari kemudian, penduduk negeri hujan tiba. Kedua belah pihak saling menyapa dan kemudian mengambil tempat duduk mereka. Dikatakan bahwa seorang jenius dalam bidang Prasasti telah muncul di negeri hujan. Kamu harus berhati-hati ketika saatnya tiba, kata Tetua Gu. Jenius dalam menulis, semua orang sedikit terkejut. Untuk dihargai begitu tinggi oleh sesepuh, dia pastilah bukan orang biasa. Untuk beberapa alasan, banyak orang memandang Lin Suan. Di mata mereka, Lin Suan juga seorang jenius dalam Prasasti. Lagipula, master Prasasti kelas dua yang masih muda itu jarang terjadi. Saat mereka sedang berdiskusi, sekelompok orang datang. Itu negeri bayangan. Suara Penatua Gu terdengar serius. Kekuatan negeri hujan hampir sama dengan mereka, namun negeri bayangan ini jauh melampaui mereka. Dan juara kompetisinya selalu shadow country. Sekelompok orang perlahan turun dari kapal terbang besar itu. Lin Suan menoleh dengan penuh minat. Sebagian besar penduduk negeri bayangan berpenampilan arogan, dan sama sekali tidak menganggap serius negeri musim panas dan negeri bayangan. Namun, mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Lin Suan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa mereka sangat kuat, dan di antara mereka, ada dua yang oranya membuatnya merasa khawatir. Salah satunya berpakaian ungu, dan bahkan rambutnya pun ungu. Kehadiran di tubuhnya telah mencapai lapisan ketujuh dari tingkat lautan spiritual, dan matanya bahkan membuat Lin Suan khawatir. Cahaya ungu menyala, seolah ada kekuatan isapta berbentuk yang ingin menyedot pikiran semua orang. Istana Iblis Ekstrim Ungu. Hati Lin Suan tenggelam. Orang lain mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya tersembunyi di kegelapan. Meskipun aura di tubuhnya biasa saja, fluktuasi sesekali yang bocor membuat Lin Suan mengerutkan kening. He he, kedua negara datang lebih awal. Pemimpin negeri bayangan adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita mulai. Para murid negeri bayangan semuanya berjalan menuju sisi utara tribun, sementara lelaki tua berjubah ungu itu bergerak ke tengah platform. He he, orang tua ini akan menjelaskan aturannya dulu. Kompetisi akan dibagi menjadi tiga grup untuk babak penyisihan. Tiga teratas dari setiap grup akan masuk ke final. Orang tua berjubah ungu itu perlahan berkata, tiga teratas di final akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Menara Prasasti, dan tempat pertama akan mendapatkan pil pengumpul roh. Pil pengumpul roh ini disempurnakan oleh aliansi Prasasti. Pil ini dapat memadatkan jiwa pejuang dan meningkatkan tingkat kondensasi jiwa. Pil ini juga dapat meningkatkan peluang untuk menembus segel kekuatan jiwa ketiga. Penatua Song menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ada pil pengumpul roh. Sepertinya kompetisi ini akan jauh lebih ketat. Aliansi Prasasti adalah sebuah raksasa di seluruh wilayah Tianan, dan tiga negara di negara siah hanyalah beberapa negara di wilayah Tianan. Sampai batas tertentu, mereka semua adalah anggota aliansi Prasasti. Ketika master Prasasti muda mendengar tentang pil pengumpul roh, mereka segera berseru. Semua orang terlihat bersemangat, berharap bisa segera memulai kompetisi. Xiao Suansi, ini barang bagus. Lord Alkohol berkata dengan transmisi suara. Mata Lin Suan bersinar. Awalnya, dia hanya ingin memasuki menara Prasasti, tapi sekarang, sepertinya dia harus mendapatkan tempat pertama. Dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Pil pengumpul roh terlalu menggoda baginya. Dengan pil pengumpul roh, kekuatan jiwanya akan meningkat lagi. Pada saat itu, peluangnya untuk mengalahkan Lin Feng akan jauh lebih tinggi. Di pihak negeri siah, wajah Ouyang Chang Ming tersenyum percaya diri, namun tangannya terkepal erat di lengan bajunya. Di kejauhan, pemuda berambut ungu dari Istana Iblis Ekstrim Ungu memiliki senyuman jahat di wajahnya, seolah-olah pil pengumpul roh telah menjadi milik pribadinya. Di sisi negeri hujan, seorang gadis muda yang halus duduk sambil tersenyum, matanya yang indah bersinar. Bagian tengah arena bersinar, membentuk tiga arena mandiri. Setiap arena memiliki lebar 100 meter, cukup untuk para pejuang alam lautan jiwa untuk bersaing. Lin Xuan dan Vivian ditugaskan ke kelompok pertama. Keduanya berjalan mendekati arena pertama menunggu pertandingan. Puluhan orang berkumpul di dekat arena pertama. Semuanya memiliki aura yang kuat dan jiwa yang kuat. Kekuatan mereka setara dengan prajurit di 30 teratas peringkat naga tersembunyi. Di antara mereka, Lin Xuan paling takut pada prajurit berjubah hitam dari negeri bayangan. Melalui pemahamannya, dia mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu adalah anggota istana bayangan gelap, sebuah sekte yang sangat misterius. Selain pria berjubah hitam, ada beberapa penulis tingkat kedua di dekat arena pertama, dan tingkat budidaya mereka berada di atas lapisan ke-6 tingkat lautan spiritual. Dua arena lainnya juga penuh dengan orang. Yang paling menarik perhatian di arena kedua adalah pemuda berambut ungu dari istana iblis ekstrim ungu, sedangkan arena ketiga ditempati oleh gadis muda yang sangat halus. Bagian tengah arena bersinar terang, dan cahaya warna-warni membubung ke langit. Ini berarti kompetisi akan segera dimulai. Lin Xuan menarik kembali pandangannya dan mengembalikannya ke arena pertama. Kedua pemuda yang dipanggil wasit berjalan menuju arena. Arena hitam itu memancarkan dua sinar cahaya yang menimpa kedua pemuda itu. Lin Xuan tahu bahwa ini untuk menguji apakah kedua pemuda itu adalah penulis. Jika tidak, maka mereka akan ditolak oleh arena hitam. Dan hasil yang sesuai adalah eliminasi. Namun, tiga negara dan sembilan kekuatan jelas mengetahui aturan ini, jadi para murid yang datang untuk berkompetisi kali ini semuanya adalah pembuat tulisan. Salah satu pemuda di arena sebenarnya adalah pemuda berjubah hitam dari istana bayangan gelap, dan lawannya adalah pemuda dari negeri hujan. Segera setelah pertandingan dimulai, pemuda berjubah hitam itu menggambar tanda hitam dengan kedua tangannya. Seperti sabit hitam, ia membuat lawannya terbang dengan satu serangan. Para seniman bela diri di sekitarnya langsung berteriak kaget. Mereka bahkan tidak melihat apa itu tanda hitam sebelum pertandingan berakhir. Beberapa penulis tingkat kedua memandang seniman bela diri berjubah hitam itu dengan ekspresi serius. Sebelumnya, mereka tidak menganggap serius orang ini. Mata Lin Xuan bersinar, dan dia terkejut. Dia merasakan fluktuasi jiwa yang berbahaya dari runih hitam. Pertandingan berlangsung cepat dan sangat seru. Banyak gerakan membuka mata Lin Xuan. Saat ini, wasit memanggil nama Lin Xuan. Lin Xuan, kamu bisa melakukannya. Vivian mengayunkan tangan kecilnya ke samping. Dengan senyum tipis, tubuh Lin Xuan melintas dan dia tiba di arena. Di seberangnya, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan bangga dengan dua pola emas tersulam di dadanya. Penulis tingkat kedua, mata Lin Xuan menjadi serius. 228. Saat pemuda sombong itu naik ke atas panggung, sekelompok orang bersorak. Bahkan seniman bela diri dari dua arena lainnya pun menoleh. Lagipula, ahli prasasti kelas 2 sudah menjadi eksistensi teratas di sini. Huh, bertemu dengan ahli prasasti kelas 2, anak itu benar-benar tidak beruntung. Itu kakak tertua kami, Hei Ying Chai. Tidak hanya kekuatan jiwanya yang luar biasa, kekuatannya telah mencapai alam laut roh tingkat ke-7. Berurusan dengan seorang anak di alam laut roh tingkat 6 sangatlah mudah. Pada saat ini, Lin Xuan telah melepas jubah perak prasasti kelas 2, jadi orang-orang ini tidak mengetahui kekuatan Lin Xuan. Ada juga sedikit kekhawatiran di mata Vivian. Budidaya pihak lain hanya lebih kuat dari Lin Xuan. Hei Ying Chai, pemuda luar biasa dari istana prasasti negeri bayangan. Kekuatan jiwa dan kultifasinya adalah eksistensi tertinggi. Lawan pertama Lin Xuan sebenarnya sangat menakutkan. Para ahli prasasti di negeri sia tidak terlihat terlalu bagus. Penatua Gu dan Penatua Song juga mengerutkan kening. Meskipun Lin Xuan gagah berani, lawannya bahkan lebih gagah berani. Membandingkan keduanya, Lin Xuan tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Elder Song, aku khawatir kamu akan kalah dalam ronde ini. Tawa keras terdengar dari samping. Semua orang menoleh, wajah mereka sangat jelek. Tidak jauh dari mereka terdapat para ahli prasasti dari negeri bayangan. Salah satu lelaki tua itu memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia adalah guru Hei Ying Chai. Pak Tua Hei, kompetisinya belum dimulai. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kata Penatua Song dengan wajah cemberut. Terlalu dini, ini belum pagi. Celah yang begitu jelas, bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Penatua dia tertawa keras. Istana Prasasti tempat Pak Tua Hei berada sebenarnya adalah cabang dari aliansi Prasasti. Namun, dia dan Penatua Song berasal dari dua negara berbeda dan secara alami berada dalam hubungan yang kompetitif. Sekarang dia bisa menyingkirkan saingan lamanya, dia tentu saja merasa nyaman. Apakah begitu? Kata Penatua Song dengan suara yang dalam. Lin Suan juga seorang ahli prasasti kelas 2. Belum pasti siapa yang akan menang. Penatua dia sedikit terkejut. Orang-orang di Istana Prasasti negeri bayangan juga terkejut. Tidak mungkin. Dia jelas masih muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli prasasti kelas 2. Orang-orang Istana Prasasti jelas tidak mempercayainya. Lagu lama, kekalahan tetaplah kekalahan. Kenapa kamu harus membuat lelucon seperti itu? Penatua dia mencibir. Semua orang dari negara siam merasa dirugikan. Orang-orang dari shadow country ini terlalu sombong. Ekor mereka terangkat ke langit. Saya yakin Lin Suan pasti akan menang. Huang Sanxian berkata dengan lembut. Semua orang memandang arena no. Satu dengan secerca harapan di hati mereka. Di arena pertama, Lin Suan dan He Ying Chai sudah bertarung. Keduanya bergerak cepat di arena. Bayangan muncul di arena hitam, disertai angin, guntur, kilat, dan gelombang energi spiritual. Sangat cepat. Banyak seniman bela diri tidak dapat mengimbangi kecepatan mata mereka dan hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Mereka takut pada He Ying Chai dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tetapi kinerja Lin Suan telah melebihi harapan mereka. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan kecepatan He Ying Chai. Ekspresi He Ying Chai dingin dan arogan saat dia menyerang tanpa ampun. Dia adalah murid nomor satu istana prasasti. Tentu saja, dia tidak menempatkan Lin Suan di matanya. Kekuatan jiwanya menyebar dan dia dengan jelas menangkap lintasan gerakan Lin Suan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. He Ying Chai melambaikan telapak tangannya ke kiri belakang seperti kilat. Energi spiritual yang melonjak-melonjak dan udara bersiul. Telapak tangan ini seperti tsunami, dahsyatnya hingga ekstrim. Dalam radius 10 meter, semuanya diselimuti oleh angin dari telapak tangannya. Suara mendesing. Sesosok muncul, itu adalah Lin Suan. Dia muncul. Haha, dia akhirnya muncul. Kakak senior dia perkasa. Habisi dia dalam satu gerakan. Para murid istana prasasti berteriak. Dalam pandangan mereka, Lin Suan yang muncul adalah target manusia. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari telapak tangan He Ying Chai. Haha, lagu lama, kamu kalah. Penatua dia tertawa dengan arogan. Wajah Elder Song dan yang lainnya muram. Para inskriptionis dari negara Sia terdiam. Tidak baik, dekat arena No. Satu, wajah Vivian pun berubah. Kalah untukku. He Ying Chai mencibir dan telapak tangannya muncul seperti tsunami. Energi spiritual yang kejam menghantam Lin Suan. Ledakan. Getaran yang mengguncang bumi menyebar ke segala arah dari arena nomor satu. Pada saat ini, semua penggarap di lembah sedang melihat cincin No. Satu dengan wajah terkejut. Hati Penatua Song dan yang lainnya tenggelam. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan mampu menahan pukulan seperti itu. Siapkan ramuan untuk menyelamatkannya. Lin Suan memiliki potensi tak terbatas. Kita tidak bisa meninggalkan luka tersembunyi. Elder Song mulai mengerahkan. Retakan. Dalam pusaran energi spiritual yang sangat besar, kekuatan petir tiba-tiba melintas dan mengacungkan cakarnya ke udara. Semua orang menoleh dengan kaget, menunggu saat hasilnya terungkap. Pusaran energi spiritual menghilang dan Arena No. Satu kembali jernih. Dua sosok muncul di arena. Telapak tangan Heying Chai tercetak kuat di dada Lin Suan. Di sisi lain, seluruh tubuh Lin Suan diliputi oleh cahaya petir. Banyak tanda petir yang rumit muncul di permukaan tubuhnya, dan itu dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Ini seranganmu, Lin Suan berkata dengan ringan. Terlalu lemah. Pupil mata Heying Chai mengerut dan ketakutan memenuhi hatinya. Mustahil, bagaimana dia bisa memblokir serangan kakak senior He. Prajurit Istana Prasasti berteriak keras sementara yang lain gempar. Terlalu mengejutkan. Terlalu tidak terduga. Seorang seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat ke-6 benar-benar menerima pukulan dari seorang seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat ke-7 secara langsung dan baik-baik saja. Ini. Di tribun, wajah Penatua Heserius dan matanya dipenuhi keterkejutan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Elder Song dan Elder Gu pun terkejut. Para ahli Prasasti di Gritsia bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak berani mempercayai cara seperti itu. Pak Tua He, segalanya tampak berbeda dari prediksimu. Penatua Song melancarkan pukulan. Wajah Elder He menjadi gelap saat dia mengutup dalam hatinya. Dia sebenarnya salah menilai. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Kamu, kamu sebenarnya baik-baik saja. Di atas panggung, suara He Ying Chai bergetar. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mata Lin Suan menjadi dingin dan tangan kanannya seperti penjepit besi, dengan kuat meraih lengan He Ying Chai. Dengan sedikit kekuatan, Lin Suan mengangkat He Ying Chai dan membantingnya ke tanah. Tidak baik. Kamu berani. Para seniman bela diri dari Istana Prasasti berseru dan sangat khawatir. Berangkat. He Ying Chai sangat marah. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya melonjak, membentuk badai kekuatan spiritual yang menakutkan. Namun, di depan pola guntur tembaga Lin Suan, semuanya tidak berguna. Gangguan jiwa. Di saat-saat terakhir, He Ying Chai menggunakan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya yang kaya melonjak menuju Lin Suan. Selama jiwa Lin Suan diserang, dia bisa segera melakukan serangan balik. Peng. Lin Suan tidak takut. Kekuatan jiwanya melonjak dan berbenturan dengan kekuatan jiwa He Ying Chai. Pada saat berikutnya, Lin Suan berhasil memblokir kekuatan jiwa He Ying Chai, sementara He Ying Chai jatuh dengan keras ke tanah. Hong. Tanah hitam itu sangat keras dan tidak pecah. Namun dampaknya yang sangat besar menyebabkan seluruh panggung berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Bisa. Armor pelindung kekuatan spiritual di tubuh He Ying Chai hancur. Wajahnya sangat pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. 229. Serangan Lin Suan menyebabkan He Ying Chai menderita luka dalam. Jatuh ke tanah, pikiran He Ying Chai menjadi linglung. Lautan spiritual di tubuhnya berada dalam kekacauan. Dia bingung dengan pemandangan tadi. Dia jelas menggunakan serangan jiwa, tapi pihak lain tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat menolaknya. Apakah dia juga Master Prasasti Kelas 2? He Ying Chai tiba-tiba memikirkan hal seperti itu di benaknya. Namun, dia segera mengesampingkannya. Master Prasasti Kelas 2 yang begitu muda belum pernah muncul dalam sejarah negeri bayangan, apalagi negeri sia yang terbelakang. Dia berguling dan dengan cepat lari ke belakang. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Telapak tangannya terangkat seperti kilat dan dia sekali lagi meraih He Ying Chai. Apa, semua orang tercengang. Tak tahu malu, lepaskan kakak tertua. Tercelah. Orang-orang di istana Prasasti mengutuk dengan keras, mata mereka terbakar amarah. Namun, para seniman bela diri dari negara sia sangat bersemangat. Banyak dari mereka yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebelum kompetisi dimulai, mereka telah diejek oleh orang-orang negeri bayangan. Sekarang mereka punya kesempatan, tentu saja mereka ingin membalas budi. Nak, kamu membuatku marah. He Ying Chai adalah seorang elit istana Prasasti. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Apalagi lawannya adalah seorang pemuda yang lebih rendah darinya dalam segala aspek. Kekuatan jiwanya jatuh dengan keras dan aura mengerikan memenuhi udara. Kejutan jiwa. Sebuah suara yang tajam terdengar, diikuti oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Pada saat ini, para seniman bela diri di dekat arena pertama gemetar. Mereka merasakan getaran dari jiwa mereka. Rasanya jiwa mereka akan padam kapan saja. Hebat! Itu adalah keterampilan rahasia jiwa kakak senior He. Anak itu pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa lolos dari kejutan jiwa kakak senior He. Para murid istana Prasasti mengungkapkan ekspresi kemenangan. Di tribun, Penatua He juga menghela nafas lega. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan jurus pamungkasnya begitu cepat. Untuk dikalahkan oleh jurus ini, kalian dari negeri siah harus bangga. Kata-kata Elder He mengejutkan Elder Song dan yang lainnya. Mereka secara alami mengetahui kekuatan skill rahasia Solsock. Siapapun yang terkena dampaknya akan mengalami kerusakan jiwa yang parah. Dalam kasus yang serius, hal ini dapat menyebabkan kematian seketika. Berengsek! Tidak ada yang bisa terjadi pada Lin Suan. Penatua Gu mengepalkan tangannya. Mati! Mata He Ying Chai bersinar dengan cahaya yang ganas. Tindakan Lin Suan membuatnya ingin membunuhnya. Memotong! Merasakan tekanan pada jiwanya, Lin Suan menyipitkan matanya. Krone muncul di mata kirinya, dan pedang jiwa dengan cepat menebasnya. Membelanjakan! Serangan jiwa He Ying Chai terpotong menjadi dua seperti selembar kain. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar. He Ying Chai memegangi kepalanya dan berteriak saat darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Bang! Lin Suan menendangnya keluar lapangan. Diam! Keheningan mutlak! Para kultifator di dekat tahap satu semuanya tercengang, tidak berani mempercayai kenyataan di depan mereka. Itu adalah kejutan jiwa, bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan. Senior magang, kakak He. Orang-orang di istana Prasasti kembali sadar dan dengan cepat berlari menuju He Ying Chai. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat muncul di samping He Ying Chai. Ini adalah seorang lelaki tua, Penatua He dari istana Prasasti. Jiwanya menjangkau dan mengelilingi tubuh He Ying Chai. Wajahnya langsung berubah muram. Huff! Orang tua ini salah menilaimu. Penatua dia memandang Lin Suan dengan dingin. Merasakan tekanan dari ahli roh harmonis, wajah Lin Suan menjadi sedikit pucat. Pola naga di tubuhnya bersinar terang, dan maksud pedang naga besar meraum di tubuhnya. Tiba-tiba, Lin Suan merasakan gelombang energi memenuhi tubuhnya, dan tekanan dari ahli roh harmonis secara bertahap menghilang. Elder He, tolong perhatikan peraturannya. Juri tahap satu berjalan dengan nada peringatan. Penatua He memelototi Lin Suan dengan kebencian, dan kemudian dengan cepat membawa He Ying Chai kembali ke tribun penonton untuk mengobati lukanya. Elder Song, sangat bagus, sangat bagus. Penatua He melihat ke sisi Gritsia dan berkata dengan dingin. Terima kasih telah membiarkanku menang. Elder Song dan yang lainnya tidak takut pada Elder He. Namun, mereka terkejut dari lubuk hati yang paling dalam. Serangan Lin Suan terlalu mengejutkan. Pemenangnya adalah Lin Suan, Hakim berkata dengan lantang. Produk. Murid-murid Gritsia bersorak dan berteriak, sementara murid-murid dari dua negara lainnya tercengang. Terutama para murid negeri bayangan, wajah mereka muram. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Lin Suan, He He pemuda berjubah hitam dari istana bayangan hitam tertawa pelan, kuharap kau tidak mengecewakanku. Suara ini membuat beberapa murid di dekatnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Banyak dari mereka yang diam-diam menjauh dari pemuda berjubah hitam itu. Mereka telah melihat kekuatan pemuda berjubah hitam, dan para murid istana bayangan gelap tahu betapa kuatnya dia. Banyak murid negeri bayangan memandang Lin Suan dengan kebencian. Selama pemuda berjubah hitam menyerang, Lin Suan pasti akan kalah. Lin Suan, hati-hati. Vivian berkata dengan wajah khawatir. Jelas sekali, dia merasakan suasana yang tidak biasa di dekatnya. Aku baik-baik saja, hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu boleh menyerah. Lin Suan berbisik. Luka di jiwa sulit untuk disembuhkan. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Vivian mengangguk. Dia tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Sesuai dugaan, di babak selanjutnya kompetisi, masyarakat Istana Prasasti mulai mengincar Vivian secara khusus. Namun, kekuatan Vivian telah mencapai lapisan ke enam tingkat lautan spiritual, dan kekuatan jiwanya telah mencapai puncak Master Prasasti kelas 1. Di sekitar tahap pertama, selain beberapa ahli Prasasti kelas 2, sebenarnya tidak banyak yang bisa menandinginya. Kompetisi berlanjut, beberapa ahli Prasasti kelas 2 naik ke panggung satu persatu dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Secara bertahap, pembagian kekuatan antara masing-masing pihak muncul. Tingkat pertama adalah Lin Xuan, pemuda berjubah hitam, dan beberapa ahli Prasasti kelas 2 lainnya. Orang-orang ini menundukkan lawan mereka dalam beberapa langkah. Namun, pertandingan berikut menyegarkan pemahaman semua orang tentang pemuda berjubah hitam. Di babak kedua, pemuda berjubah hitam, Wu Ying, kembali naik ke atas panggung. Lawannya adalah Master Prasasti kelas 2 di negeri hujan, Song Yu. Tangan pemuda berjubah hitam itu bergerak, membentuk simbol hitam di depannya yang mengandung energi menakutkan. Lawannya, Song Yu, sedang memegang senjata berbentuk lingkaran yang ditutupi dengan roda gigi tajam. Dengan lambayan tangannya, perlengkapan logam melingkar itu terbang seperti kilat. Di atasnya, ada lusinan bilah kecil yang beterbangan. Kekuatan jiwa Song Yu melonjak, mengendalikan bilah terbang yang memenuhi langit, membentuk serangan menyeluruh. Hu! Pemuda berjubah hitam, Wu Ying, mengguncang tubuhnya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ding, ding, ding! Semua bilah terbang menghantam tanah, membentuk rangkaian bunga api. Serangan Song Yu gagal. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan langsung merasakan lokasi pemuda berjubah hitam itu. Di belakangku, dia tiba-tiba berbalik, tapi yang menyambutnya adalah kilatan hitam. Siapa? Siapa? Peng! Seperti kilatan petir hitam, ia dengan cepat mengenai roda gigi melingkar. Sebuah lubang seukuran ibu jari muncul. Kilatan hitam menembus logam dan menghantam tubuh Song Yu dengan keras. Armor kekuatan batinnya telah ditembus dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Akui kekalahan. Song Yu menutupi lukanya dan menuruni panggung dengan ekspresi ketakutan. Dia merasa jika dia tidak mengaku kalah, kemungkinan besar dia akan mati di atas panggung. 230. Semua orang tercengang. Bahkan master prasasti kelas 2 seperti Song Yu tidak bisa bertahan lebih dari dua gerakan di tangan pemuda berjubah hitam. Jika ada orang lain yang naik, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Lin Xuan memandang pemuda berjubah hitam dengan tatapan bermartabat di matanya. Sangat kuat, itulah perasaannya. Desir. Pemuda berjubah hitam memandang Lin Xuan, tatapannya seperti tiang api, tak tertahankan. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Cahaya pedang di matanya bersinar seolah-olah pedang yang tiada taranya telah terhunus, sangat tajam. Ding-ding-ding. Percikan muncul di udara, seperti logam yang berpotongan, dan gelombang energi dengan cepat menyebar. He-he. Pemuda berjubah hitam itu mencibir dan dengan cepat menuruni panggung. Segera setelah itu, Lin Xuan naik ke panggung lagi. Banyak orang terkejut dan memandang Lin Xuan dengan tatapan bermartabat. Sampai saat ini, tidak ada yang meremehkan Lin Xuan. Namun, ketika mereka melihat lawan Lin Xuan, mereka semua berseru. Haha, anak Lin itu sudah mati. Banyak murid istana prasasti mencibir. Para murid dari negara bagian Gritsia mengerutkan kening dan melihat dengan hati-hati kesosok di atas panggung. Dia mengenakan rok pendek berwarna ungu yang hanya mencapai pahanya. Tubuh bagian atasnya semakin terbuka, dan sebagian besar dadanya yang seputih salju terlihat, membuat orang ingin muntah darah. Dengan wajah lembut dan sosok jahat, dia hanyalah seorang penggoda. Sangat cantik. Cek-cek, pahanya putih sekali. Kamu ingin mati, jangan bicara omong kosong. Dia adalah murid kedua dari istana setan ungu. Seseorang memperingatkan. Istana setan ungu. Tiba-tiba, wajah banyak seniman bela diri kembali jernih, dan bahkan mata mereka tertahan. Istana setan ungu ini bukan hanya sekte kelas tiga negeri bayangan, tapi juga kuat dan kejam. Kalau tidak, tempat itu tidak akan dikenal sebagai istana iblis. Para murid negara bagian Gritsia tampak bermartabat, dan banyak orang khawatir tentang linsuan. Murid kedua dari istana setan ungu, Huwayan, beberapa kali lebih kuat dari Heyingcai. Kali ini linsuan sudah mati. Para murid negeri bayangan semuanya mencipir. Banyak seniman bela diri di arena lain juga melihat ke arah ini. Bahkan pemuda berjubah hitam pun menatap arena. Hihi anak muda, kenapa kamu tidak menyerah saat melihatku? Suara Huwayan sangat manis. Ada nada rayuan dalam suaranya, menyebabkan darah seseorang melonjak. Segera, beberapa murid yang berada lebih dekat ke arena menjadi merah, seolah-olah kulit mereka akan berdarah. Begitu suara Huwayan terdengar, linsuan merasakan kekuatan jiwa tak terlihat mengganggu persepsinya. Di saat yang sama, aura di tubuhnya tampak mendidih. Huh! Sambil mendengus dingin, kehendak pedang naga besar di tubuhnya membentuk pedang kita kasat mata yang menembus kehampaan. Istana iblis ekstrim ungu, sudut bibir linsuan sedikit melengkung. Itu tidak ada gunanya melawanku. Tatapan linsuan tajam, kemanapun ia melewatinya, seolah-olah ada pedang yang melintas, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Eh! Huwayan sedikit terkejut saat melihat teknik ilusi pesonanya tidak berhasil. Huwayan tersenyum tipis seperti bunga bakung yang sedang mekar. Ekspresinya sangat indah saat ini, dan banyak orang melihat pemandangan yang aneh. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Linsuan mencibir. Dia telah mempelajari prasasti yang diberikan Lord Alkohol kepadanya selama beberapa hari terakhir, dan dia memiliki pemahaman baru tentang penggunaan jiwa. Tampaknya ada ribuan prasasti berputar di mata kanannya, dan gelombang jiwa aneh ditransmisikan. Perangkap. Lingkungan sekitar berubah drastis, dan Huwayan sepertinya berada dalam sangkar gelap. Dentang. Suara rantai besi terdengar, dan dia segera diikat. Membelanjakan. Ci, rantai besi yang dingin memberikan kekuatan, dan pakaiannya tercabik-cabik. Tubuhnya yang seperti batu giok terekspos ke udara, diikuti dengan segala macam penyiksaan. Di dunia luar, Huwayan berdiri tak bergerak. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia menggigit ujung lidahnya dengan ringan, dan cahaya ungu di matanya semakin kuat. Di ruang spiritual, tubuhnya yang seperti batu giok tiba-tiba berubah dan jatuh ke tanah seperti kelopak bunga. Di mana Lin Suan berdiri, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan melilitnya. Hehe, kamu masih jauh dari bisa menggunakan teknik mata padaku. Huwayan tersenyum menawan, dan matanya tampak berkaca-kaca. Lepaskan keinginanmu yang paling primitif. Gas merah muda menyembur keluar dari tentakel dan mengalir ke tubuh Lin Suan. Membelanjakan. Pedang jiwa menebas dan menghancurkan segalanya. Apakah Ruk Suwe masih hidup? Lin Suan tiba-tiba bertanya. Apa, bagaimana kamu tahu? Huwayan tertegun. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Apakah kamu melukainya? Mustahil. Pedang jiwa. Lin Suan menyeringai, dan pedang Ki yang tembus cahaya tiba-tiba menembus, memotong tentakel di sekitarnya. Pedang Ki melonjak dan dengan cepat menebas Huwayan. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu gerakan ini? Wajah Huwayan akhirnya berubah. Jiwanya bergetar, dan dia ingin melarikan diri dari ruang ini. Namun, kecepatan pedang jiwa tidak terbayangkan, dan itu menebas jiwa Huwayan dalam sekejap. Di dunia luar, Lin Suan dan Huwayan berdiri diam, tanpa gerakan apapun. Namun, para murid di sekitarnya hanya tahu bahwa mereka harus terlibat dalam pertarungan jiwa khusus. Pertarungan seperti ini adalah yang paling berbahaya, dan kesalahan sekecil apapun bisa merenggut nyawa seseorang. Apakah ini nyata? Apakah Lin Suan ini begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengan Huwayan? Tidak mungkin, Huwayan adalah murid kedua dari Istana Setan Ungu. Bagaimana Lin Suan bisa menjadi lawannya? Ini baru lima nafas. Mari kita tunggu sebentar lagi. Orang-orang ini gugup dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tubuh Huwayan bergetar dan dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Ini sudah berakhir. Semua orang bersemangat. Mereka tahu bahwa pertarungan jiwa telah berakhir. Engah. Namun, yang mengejutkan mereka, wajah Huwayan menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Huwayan memuntahkan darah. Apakah dia kalah? Semua orang tidak percaya dan buru-buru menatap Lin Suan. Mereka melihat Lin Suan memiliki senyuman di wajahnya, dan ekspresinya sama, tanpa rasa tidak nyaman. Tidak, aku pasti berada di bawah ilusi. Bangun! Ya, itu pasti ilusi Lin Suan. Banyak murid kerajaan bayangan berteriak, tidak mau mempercayai fakta ini. Para murid istana setan ungu tidak dapat menerimanya. Mereka lebih percaya bahwa mereka berada di bawah ilusi. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lin Suan berkata dengan ringan. Huwayan menutupi dadanya yang begelombang, dan ada bekas perjuangan di matanya. Memikirkan kemampuan fisiknya yang tidak normal, Huwayan akhirnya menghela nafas. Adik, kamu menang. Apa? Huwayan sebenarnya mengaku kalah. Sekelompok orang tercengang. Pemenang, Lin Suan. Suara wasit bergema di lembah, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, hampir semua orang memandang Lin Suan. Di tribun, para tetua istana setan ungu mengerutkan kening. Bahkan Huwayan kalah. Anak ini sepertinya tidak sederhana. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Meskipun Huwayan kalah, masih ada Ziye. Selama dia ada di sini, tempat pertama akan menjadi milik kita. Beberapa tetua istana setan ungu saling berbisik. Dekat arena kedua, Ziye berambut ungu memandang Lin Suan dengan ekspresi dingin. Huwayan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Di babak selanjutnya, Ziye versus Li Guang. Di arena kedua, Ziye berambut ungu berjalan menuju panggung dan menghadapi lawannya, dia hanya meliriknya. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar di arena kedua, membuat kulit kepala orang tergelitik. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.